assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel aku eliza tanjung hai teman-temanku semua para mam dan bunda hebat semua dimanapun kalian berada apa kabarnya nih semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu ya dan bagi yang sakit aku doakan semoga Allah angkat segala penyakitnya dan bagi yang mengalami kesulitan semoga Allah permuda segala urusannya amin amin ya rabbal alamin dan di videoku kali ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga di pagi hari menjelang hari ha mau pulang kampung jadi ini rencananya aku mau pulang kampung insyaallah nanti di awal bulan Maret ya teman-teman jadi inilah kondisi kamar kontrakan aku yang lagi berantakan banget ini tuh tepatnya di pagi hari ya teman-teman sebelum Pak Su berangkat kerja jadi disini tuh udah ada beberapa barang-barang perabotan di rumah yang udah laku terjual ya teman-teman karena aku mau pulang kampung itu pulang habis dan kemungkinan besar aku tidak balik lagi ke Batam dan untuk Pak Suami itu insyaallah nanti dia mau berangkat kerja ke daerah lain tapi tetap satu bos dengan bos yang di Batam ini gitu ya teman-teman jadi ini rencana memang aku mau pulang kampung sembari lihat anak aku yang lagi sakit kemarin tapi alhamdulillah sudah lumayan membaik dari hari-hari sebelumnya ya teman-teman jadi disini aku memang niat pulang itu bukan untuk meninggalkan Pak Suami kerja di Batam sendiri dikarenakan aku mau pulang ke kampung juga karena anak-anak ya teman-teman karena aku mau mengurus anak-anak aku yang di kampung aku gak mau terus-terusan membebani orang tua aku karena memang kewajiban aku sebagai seorang ibu sebagai orang tua yang harus membimbing dan membesarkan serta mendidik anak-anak aku bukan kewajiban orang tua aku lagi karena menurut aku ini adalah dosa terbesar aku sama orang tua aku gitu ya teman-teman karena aku udah membebani lagi tanggung jawab aku ke orang tua dan disini juga aku pulang kampung itu karena Pak Su insya Allah nanti habis lebaran mau dipindah kerjakan atau dapat proyek lagi di luar daerah ya teman-teman jadi di luar Batam itu jadi kalau misalnya aku tetap bertahan di Batam aku juga merasa gimana gitu ya karena di Batam kan aku gak punya keluarga ya teman-teman jadi aku hanya berdua sama Dede Aisyah dan aku rada gimana ya rada gak enak gitu ya teman-teman karena ditinggal juga disini berdua Pak Su kan berangkat kerja itu jauh dan pulangnya itu cuma bisa dua bulan sekali ya mau gimana ya teman-teman ya disyukurin aja apapun yang diberikan Allah kepada kita karena memang Allah lah yang maha tahu apa yang diberikannya ke kita itu pastilah yang terbaik untuk diri kita jadi tetap berbaik sangka kepada Allah apapun yang diberikan Allah insya Allah pasti itu yang terbaik buat kita jadi percayakan aja semua kepada Allah karena memang semuanya itu sudah Allah atur dengan sebaik-baik mungkin dan disini ya teman-teman jadi aku ini pagi hari sebelum Pak Suami berangkat kerja ini aku mau beberes kamar dulu dan sambil beberes kamar ini juga sambil cerita-cerita sama Pak Suami ya teman-teman dan jangan self walk sama Didi Aisyah yang lagi merengek di lantai karena dia itu pengen naik ke dalam keranjang itu ya teman-teman jadi dia pengen mainan di dalam keranjang tapi dia gak bisa masuk dan alhasil dia terjatuh dan ini aku mau masukin dulu Didi Aisyah ke dalam keranjang mainannya ini ya oh iya teman-teman disini aku mau minta maaf buat teman-teman semua yang belum sempat aku kunjungi karena beberapa hari kemarin itu aku lagi gak fokus ke dunia per-youtuben ini dikarenakan aku lagi fokus untuk ngejualin barang-barang perabotan yang di rumah biar nanti saat hari hanya aku mau berangkat pulang kampung ke Medan itu tuh gak terlalu repot gitu ya jadi buat teman-teman yang belum aku kunjungi insyaallah aku akan kunjungi satu per satu tapi gak sekalian semua aku kunjungi ya teman-teman karena aku juga lagi belum terlalu fokus di youtube karena lagi beberes untuk pulang kampung dan ini aku mau ke dapur untuk beberes box-box kontainer aku dikarenakan kulkasnya udah gak ada jadi ini aku mau tata dulu box-box ini aku gak tau ya teman-teman ini mau aku jual ke barang rongsokan atau aku kasihin ke tetangga aku jadi ini aku belum tau ya jadi yang penting itu aku rapiin aja dulu biar gak terlalu padat di dapur jujur disini aku tuh ngerasa sedih banget ya teman-teman karena bakalan LDR sama pak suami sedihnya itu bukan karena harus jauh dari suami tapi aku lihat wajahnya anak-anak gitu wajahnya Aisyah terutama yang paling-paling dekat sama bapaknya gimana nanti kalau nanti jauh dari bapaknya itu gimana gitu karena kan setiap pagi mau perangkat kerja itu pasti ketemu bapaknya terus kalau pulang kerja itu juga pasti nungguin bapaknya jadi kalau misalnya denger suara motor bapaknya itu pasti dia itu udah udah ngeh oh itu bapak aku pulang gitu kan jadi dia langsung teriak-teriak dari dalam kamar itu bapak bapak gitu kan jadi itu kayak kebayang aja gitu loh nanti kalau di kampung gimana ya gitu kan gimana nih Dede Aisyah ini apakah bakalan ya kalau rindu ya udah pasti rindu ya teman-teman ya cuman aku mikirnya gimana nih Dede Aisyah ini untuk adaptasi di kampung gitu kan sementara bapaknya itu yang setiap harinya ditunggu-tunggunya setiap sore gitu pulang kerja itu gak ada gitu di kampung gitu kan ya aku berdoa semoga aja Dede Aisyah itu bisa cepat beradaptasi di kampung dengan abang sama kakaknya ya semoga aja semuanya berjalan dengan lancar minta doanya ya teman-teman biar semuanya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Allah dan semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan rezeki yang halal lagi berkah dan diberikan kemudahan di setiap jalan kami amin ya rabbal alamin dan semoga buat teman-teman yang mendoakan aku semoga doa yang terbaik dari teman-teman akan kembali ke diri teman-teman yang jauh lebih baik ya teman-teman ya dan ini udah selesai ya teman-teman bagian dapur ini aku lanjut mau makan dikarenakan aku lagi mager banget buat masak karena efek hati galau ya jadi ini aku beli nasi padang jadi satu porsinya ini 10 ribu ya jadi aku mau makan dulu karena untuk masak itu kayak gimana ya perasaan hati ya kayak galau gak tentu arah jadi ya sudah lah beli nasi aja dulu hari ini dan disini aku mau berterima kasih ya buat kalian semua para mam dan bunda hebat dimanapun kalian berada terima kasih sudah menonton video sederhanaku ini semoga video sederhanaku ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua dan mohon maaf jika aku ada salah-salah kata ataupun salah ucapan dan kurang berkenan di hati teman-teman aku minta maaf yang sebesar-besarnya dan sekian dulu ya video aku kali ini semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya dan tetap semangat semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati